Hai guys, ketemu lagi sama aku, Rini Kutkova Terima kasih udah ngeklik dan nonton video ini Dan bagi temen-temen yang baru di channel aku Perkenalkan nama aku Rini Salam kenal dan let's join the family Dengan klik tombol subscribe di bawah Dan jangan lupa tekan tombol lonceng sebelahnya Atau tombol lonceng notifikasinya Jadi kalau aku upload video baru Kalian gak akan ketinggalan Karena aku upload 2-3 video makeup Dalam 1 minggunya So ya guys, please subscribe Dan kita akan jadi family Nah oke guys, di video hari ini Sesuai thumbnail dan judulnya Aku mau nyobain produk-produk Vokalur yang baru aku beli Jadi kayak first impression gitu Jadi bagi temen-temen yang pengen tau Aku pake produk Vokalur apa aja Dan reviewnya gimana Let's get into the video Nah oke guys, disini wajah aku udah pake foundation Jadi aku langsung aja Dan untuk produk yang pertama Aku akan cobain Vokalur Concealer Ini yang nomor 2 Yang light cream Dan by the way, ini kardus-kardusnya udah aku buang duluan guys Oke, kita langsung aja pake Hmm, baunya seger banget Terus aku akan taruh di bawah mata aku Oho, dia teksturnya itu kentel guys Kentel banget Dan aku akan menjadikan apa namanya Highlight juga disini Dan as you can see disini warnanya terlalu cerah banget Sangat-sangat cerah Malahan Yaudah lah ya, gak apa-apa Karena ini kan produknya Belinya online Jadi kita gak tau Warna aslinya tuh kayak gimana Pas beli Oke, langsung aja Sekarang aku akan coba blend Wow Ini gampang banget di blend guys Dan full coverage Cukup Cukup Apa Coverednya itu cukup Lumayan Dan sekarang Daerah bawah mata aku itu udah mulai ketutup Apa namanya Dark circle-nya Dan seriusan guys Ini benar-benar full coverage Wow Walaupun harganya murah Tapi gak murahan guys Dan selain lembab Hasilnya itu Bikin kulit itu Kelihatan sehat gitu guys Oh my god Ini bagus sih Kalau kalian lihat Wajah aku jadi Putih gini Emang ini warnanya Yaudah Cerah banget Terlalu putih Oke Aku akan Ratain aja dulu Dan guys Ini seriusan Concealernya bagus banget Selain gampang di blend Dan Coverednya itu Benar-benar nyata And then Aku akan nyoba Produk selanjutnya Sebenarnya ini tuh Sama concealernya Cuman ini tuh Warna gelap Jadi aku akan Jadikan dia Sebagai contour Ini warnanya Lebih chemical Chemical banget Oke aku akan Langsung aja Teksturnya sama Dia kental Dan harganya Juga sama juga guys 70 ribuan Kalau gak salah ya Aku akan Taruh disini Wow Dan by the way Untuk warna coklat Ini cuman satu aja Jadi gak ada Coklat muda Atau coklat Coklat tua ya Jadi cuman ini aja Oke sekarang Aku akan Coba blend Menggunakan Kuas ini Kuas Foundation Dari Real Technique God Ini bagus sekali guys Ini juga gampang banget Diblend Ini enak banget Diblend Tapi Sepertinya Lebih bagus Diblend Pake spawn guys Oke Aku akan coba Pake spawn aja ya Aku akan pake ini Seriusan Kalo Pake spawn Lebih gampang gitu loh Ngeblendnya Oke Aku akan lanjutkan Oke aku akan lanjutkan Aduh ini Bagus sekali Vocalor memang Tidak pernah gagal ya Bu Kalo Bikin produk Walaupun Harganya tuh Gak mahal Tapi hasilnya itu Seperti Seperti foundation Yang high end gitu Eh foundation Produk high end gitu Nah oke guys Akhirnya aku udah selesai Ngeblend contour aku Dan as you can see Disini wajahku Kelihatan coklat Atau tan banget Karena seharusnya Aku pakenya ini Dikit-dikit aja guys Jadi seperlunya aja Karena tadi tuh Aku kayak ngasihnya tuh Terlalu banyak Dan oh my god Aku suka banget Sama produk ini Karena dia gampang banget Diblend Jadi kalian gak usah Terlalu apa Moyo gitu Ngekontur muka kalian Dan Aduh ini Selain gampang Diblend Ini itu juga Apa namanya Ngasih kesan Blowing sehat gitu Sama kulit As you can see Disini Bagus banget Sementara aku Jatuh cinta Sama dua produk ini Dan sekarang lanjut Ke produk selanjutnya Yaitu aku ada Ini Blush on Cair ya Yang ini masih ada Kerdusnya Aku akan langsung aja Dan by the way Ini aku pilih yang Borduk B03 Oke Nah Bentukannya kayak gini guys Blush onnya Gemes banget Sia Oke Aku akan Oh my god Dia aplikatornya kayak gini Aku akan langsung aja Totolin Dikit aja Baunya kayak Balsem Permen gitu guys Permen tapi ada Balsem-balsemnya gitu Aku akan kasih dikit aja Aku takut kebanyakan Oke Aku akan taruh segini Dan habis itu Aku akan Gunakan Spon kecil ini guys Aku akan ratakan Walaupun sedikit Ini warnanya Udah keluar banget guys Tuh Warnanya Bagus sekali Nah guys Hasil blush onnya Kayak gini Dan ini juga Bagus banget Gampang sekali Meresap ke dalam kulit Dan gampang banget Diblend Dan warnanya juga Cantik Sesuai dengan Ekspektasi Ini tuh warnanya Sama persis Kayak gitu guys Dan oke Sekarang lanjut Ke produk selanjutnya Yaitu adalah Bedak Tabur Disini aku akan Langsung aja Set Dan ini Apa namanya Nomor satu guys Aku pilih yang transparan Yang gak ada Yang gak ada warnanya Tuh guys Kalau kalian bisa lihat tuh Packagingnya gemes Oke Aku akan Langsung aja Dan by the way Ini ada puffnya Puffnya enak banget Telah dibuka Kayak gini guys Bentukannya Kayak ada jaring-jaringnya gitu Oke Aku akan Ini warnanya Bener-bener putih sih Transparan Tapi putih gitu Tuh Aku akan Langsung aja Pake Menggunakan Spon dari Bedaknya ya Oke Aku akan Ratakan dulu Ini bawah mata Karena ini Agak Agak Creasing ya Concealernya Tapi It's okay Sebelum Di Set Kalian harus Benerin dulu Yang itu Yang Creasing-creasing Itu Oke Sekarang langsung aja Lihat ke atas Bu Oke Oh my god Ini juga ringan banget Bedaknya Sponnya enak banget Dipake Gak ada baunya Dan by the way Ini tekstur bedaknya Ringan banget Seringan itu guys Kayak lembut banget gitu loh Nah oke guys Setelah kayak gini Aku akan sapu Sisa-sisa bedak Dan ini Bener-bener Transparan Jadi bener-bener Gak ada warnanya Dan matte Gak ada Gak ada Partikel-partikel glowing Itu sini Gak ada Tapi ini bagus Aku suka Oke Sekarang produk selanjutnya Itu adalah alis Produk alisnya Kayak gini Dan Disini ada Kuasnya Ada Kuasnya Tuh Dan Kalau dibuka Kayak gini Oke Sekarang aku akan Langsung aja Dan by the way Ini nomor 2 Yang coklat Aku akan Langsung aja Guys Oh Dia Teksturnya Keras guys Keras Gak Gak Gampu ya Tapi dia Keluar warnanya Aku akan Keep going dulu Karena ini Belum berhasil Bikin Alisku Stand out Warnanya Ini tuh Warnanya Coklat Coklat Kalem Gitu Loh guys Dan Ini Kuasnya Itu Lembut Banget Nah oke Guys Akhirnya Aku udah Selesai Bikin Alis Dan Ngerjain Mata Dan Sekarang Aku akan Ngetest Produk Selanjutnya Yaitu Focalure Liquid Eyeliner Guys Jadi Bentuk 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 Bikin Bikin Warnanya Putih Dan By the way Ini itu Aplikatornya Kuas Guys Aku gak Terlalu Suka Eyeliner Yang Aplikatornya Spidol Oke Kita akan Langsung Aja Tes Apakah Dia Bagus Tapi Menurut aku Bagus Karena Biasanya Kalau Eyeliner Yang Aplikatornya Kuas Itu Bagus Enak Aja Gitu Guys Oke Aku akan Langsung Aja Ini tuh Runcing Banget Bener Bener Runcing Jadi Apabila Kalian Pengen Bikin Eyeliner Yang Bener Bener Sharp Atau Pake Lancip Gitu Ini tuh Bagus Banget Dan By the way Ini juga Enak Banget Dipake Dan Untuk Warnanya Itu Bukan Yang Hitam Pekat Gitu Bukan Ya Hitam Aja Kayak Gitu Dan Hasilnya Itu Sedikit Ada Siny Siny Ini sedikit Tapi Ya Bukan Matte Nah Oke Guys Akhirnya Aku udah Selesai Nelesain Matanya Dan Aku Suka Banget Sama Eyeliner Karena Enak Banget Dipake Dan Dia Hasilnya Shiny Hitam Hitam Shiny Gitu Dan Produk Selanjutnya Yang Aku Akan Coba Adalah Ini Ini Sebenernya Udah Aku Pake Bedak Cuman Aku Belum Kayak Review Gitu Ini Bedak Padat Dari Focal Guys Ini Yang Nomornya 2 Aku Akan Set Seluruh Muka Aku Pake Bedak Ini Guys Dan Dia Teksturnya Agak Rontok Dikit Dan Ringan Cover Ratenya Itu Light Gak Full Gak Full Coverage Ini Bedak Rambut 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 Siapa Ini Aku Akan Taruh Di Bawah Mata Juga Sini Dan Setelah Itu Aku Akan Nyobain Ininya Apa Namanya Highlight Blast And Contour Ini Kayak Satu Palet Isinya Tiga Gitu Guys Nah Kayak Gini Bentukannya Dan Aku Akan Langsung Coba Contour Blast On Dan Highlight Oke Aku Akan Langsung Aja Pake Contour Dulu Dan By the way Ini Yang Nomor Dua Juga Aku Akan Pake Uh Guys Kalian Bisa Lihat Sedikit Aja Dan Ini Rontoknya Dikit Gak Terlalu Serontok Bedak Padatnya Dan Pigmentasi Itu Ada Guys Dia Lembut Banget Sih Menurut Aku Oke Aku Akan Keep Going Duh Aku Suka Semua Ini Produk Yang Aku Coba Guys Kalian Seriusan Kalian Beli Produk Vokalur Bagus 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 Ya Produknya Itu Oke Dan Aku Akan Menggunakan Kontur Yang Sama Untuk Hidung Aku Guys Karena Ini Menurut Aku Warnanya Masih Cocok Untuk Kontur Hidung Aku Akan Taruh Sedikit Sedikit Aja Aku Suka Oke Sekarang Blush On Karena Tadi Aku Udah Pake Blush On Dalem Kayaknya Warnanya Sama Persis Sama Blush On Dalem Tadi Kayak Tadi Gimana Sih Nah Kayak Gini Ini Warnanya Pit Pit Gitu Oh My God Kalian Harus Hati Hati Guys Karena Setelah Di Ditotolin Gitu Langsung Agak Powdery Dan Look Guys Ini Bagus Sekali Ini Harganya Murah Banget Loh Ini Kalau Gak Salah 80.000 Dapet Tiga Seriusan Vocalure Karena Jujur Aku Belum Pernah Coba Vocalure Selengkap Ini Guys Kayak Gitu Vocalure Cuman Punya Primer Aja Waktu Itu Guys Kalian Harus Hati-hati Kalau Pake Blush On Ini Super Duper Pigmented Pigmentasi Itu Nyata Guys Oke Aku Akan Keep Going Oke Sekarang Aku Akan Gunakan Highlighternya Semoga Bagus Ya Kalau Bagus Semua Ini Duh 100 100 Dan Nilainya Oke Aku Akan Langsung Pake Aja Dia Powdery Guys Dia Disini Kelihatannya Simmer Tapi Gak Terlalu Kayak Blinding Gitu Aku Akan Taruh Disini Ternyata Setelah Dipake Itu Hasilnya Kayak Emas Gitu Guys Jadi Walaupun Disini Kelihatannya Putih Tapi Ada Emas Simmer Emas Gitu Bagus Sekali Guys Oke Udah Aku Suka Oke Dan Sekarang Produk Yang Terakhir Adalah Lipstick Aku Disini Punya Tiga Lipstick Dan Ini Aku Udah Buka Dua Box Dan Aku Beli Yang Hawaii Bali Dan Puket Dan Sekarang Aku Akan Pake Yang Puket Aja Karena Ini Nude 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 Coklat Gitu Aku Akan Coba Pake Lipstick Nude Hari Ini Karena Mata Aku Sudah Tajam Setajam Pisau Dapur Oke Warnanya Kayak Gini Nude Nude Pink Gitu 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 Aku Akan Taruh Aja Baunya Nothing Spesial Gak Wangi Gak Gak Chemical Tapi Kita Langsung Pake Aja Dan Walaupun Lipstick Ini Hasilnya Matte Guys Saat Dipake Itu Ringan Banget Kayak Berasa Lembab Gitu Bibirnya Nah Oke Guys Akhirnya Selesai Juga Makeupnya Dan Ini Adalah Final Look Oh My God Aku Suka Banget Sama Complexion Aku Dan Semua Complexion Ini Pake Produk Focalur Kayak Gitu Guys Even Tadi Foundation Itu Aku Pake Focalur Tapi Aku Campur Sama L'Oreal Yang Gelap Ini Biar Warnanya Ternyatu Sama Aku Sama Kulitku Maksudnya Dan Sekarang Aku Akan Nge-share Opini Aku Tentang Produk-produk Focalur Yang Aku Pake Hari Ini Guys Yang Pertama Itu Adalah Concealernya Oh My God Aku Suka Banget Sama Dua Produk Ini Karena Concealer Ini Walaupun Warnanya Keputihan Buat Aku Ya Ini Itu Teksturnya Kempel Tapi Pas Dipake Itu Bikin Kulit Kita Lembab Dan Full Coverage Guys Ingat Ini Full Coverage Dan Dan Kulit Dan Satu Lagi Kalian Pake Ini Tuh Gak Usah Banyak Banyak Kalian Cukup Satu Total Aja Ini Itu Udah Udah Bisa Semuka Kayak Gitu Guys Dan Ini Dua Ini Aku Rekomendasi Sama Kalian Karena Harganya Pun Juga Gak Mahal Mungkin Cuma Rp50.000 So Ya Kalian Bisa Beli Ini Guys Dan Produk Selanjutnya Adalah Flawless Setting Powder Dan Ini Aku Suka Banget Aku Rekomendasi Sama Kalian Juga Karena Selain Packaging Nya Unyu Dan Lucu Dia Itu Teksturnya Ringan Dan Bener Bener Transparan Jadi Dia Gak Ada Warnanya Gitu Dan Gak Bakalan Merubah Warna Foundation Yang Dan Puff Nya Ini Enak Banget Dipakai Guys Kayak Lembut Gitu Loh Jadi Gak Gak Keras Dan Dalemnya Ini Empu Dan Produk Selanjutnya Adalah Focalure Eyebrow Ini Guys Dan Ini Aku 50-50 Jadi Iya Atau Tidak Iya Dan Tidak Kayak Gitu Kenapa Iyanya Karena Dia Ini Walaupun Teksturnya Agak Keras Tapi Saat Dipakai Itu Dia Creamy Dan Aku Juga Suka Karena Dia Ada Kuasnya Dan Kuasnya Ini Lembut Banget Gak Bakal Nyakitin Kulit Kalian Kayak Gitu Dan Gak Sukanya Kayak Minus Dari Aku Itu Dia Warnanya Kurang Deep Jadi Aku Ekspektasinya Coklatnya Itu Yang Coklat Bener-bener Deep Yang Bisa Menyamain Warna Hitam Alis Aku Kayak Gitu Jadi Coklat Deep Dan Ini Warnanya Gak Terlalu Deep Coklatnya Menurut Aku Tapi Kalau Kalian Pemilik Kulit Yang Cerah Lebih Cerah Atau Putih Atau Light Kalian Bisa Pake Ini Mungkin Tapi Kalau Untuk Warna Kulit Yang Agak Hitam Kayak Aku Ini Masih Kurang Kurang Gonjreng Guys Jadi Ini Kalian Bisa Beli Bisa Gak Kayak Gitu Nah Oke Guys Sekarang Produk Selanjutnya Adalah Eyeliner Oh my god Eyeliner Ini Aku Suka Banget Karena Dia Aplikaturnya Itu Kuas Dan Dia Dipake Untuk Bikin Eyeliner Yang Runcing Itu Menurut Aku Cocok Banget Dan Ini Hasilnya Itu Hitam Black Siny Kayak Gitu Jadi Bukan Matte Dan Aku Suka Banget Ini Aku Rekomendasi Sama Kalian Andai Aku Tau Sebagus Itu Aku Mau Beli Banyak Ini Dan Produk selanjutnya Adalah Press Powder Dari Focalur Ini Dan Menurut Aku Ini Oke Tapi Dia Gak Terlalu Full Coverage Kayak Gitu Dan Ini Menurut Aku Warnanya Itu Terlalu Nge-pink Jadi Kalian Harus Pinter-pinter Nge-mix Warna Foundation Sama Bedak Karena Ini Pink Banget Kalo Bagi Kulit Pemilik Kulit Hitung Kayak Aku Ini Harus Bisa Nge-kalin Kayak Gitu So Ini Aku Suka Banget Sama Ini Karena Ketiga-tiganya Itu Dusk Guys Jadi Konturnya Dapet Pigmentasinya Ada Dan Ini Blush On Nya Juga Ditotal Sedikit Aja Kayak Langsung Keluar Gitu Tapi Agak Powder Dan Untuk Highlighternya Ini Aku Suka Banget Karena Dia Itu Aku Kira Putih Guys Ternyata Setelah Dipakai Itu Jadinya Kayak Kuning Kuning Keemasan Gitu Jadi Cocok Banget Sama Kulit Ku Yang Hitam Ini So Ini Aku Rekomendasi Sama Kalian Karena Ini Harganya Murah Banget Rp80.000 Dan Ini Kalau Packaging Kayak Gini Satu Ada Tiga Macem Di Dalam Itu Enak Banget Kalau Kita Pergi Ke Travelling Jadi Kita Kayak Gak Perlu Bawa Banyak Makeup Atau Banyak Barang Kayak Gitu Guys Ini Aku Rekomendasi Sekali Sama Kalian Dan Produk Selanjutnya Yang Aku Hampir Kelupaan Yaitu Adalah Blast On Basah Atau Blast On Dalam Ini Guys Ini Aku Rekomendasi Sama Kalian Karena Ini Teksturnya Ringan Dia Gampang Banget Diblend Dan Warnanya Itu Keluar Dan Ya Aku Suka Banget Dan Harganya Mungkin Cuman Rp50.000 Atau Rp60.000 Ini Guys Ini Aku Rekomendasi Produk Selanjutnya Dan Sekaligus Yang Terakhir Adalah Lipstick Guys Dan Jujur Aku Belum Pernah Nyoba Lipstick Focalur Yang Dulu Dan Sekarang Baru Pertama Kali Coba Dan Langsung Jatuh Cinta Gitu Karena Setelah Dipake Itu Bibirku Serasa Seger Lembab Gitu Loh Dia Walaupun Hasilnya Matte Dia Gak Bikin Kering Gak Kerasa Kering Gitu Loh Guys Dan Ada Kayak Simmer Simmer Dikit Gitu Kayak Siny Siny Dikit Kayak Gitu Nah Oke Guys Akhirnya Video Nyobain Produk Focalur Yang Baru Ini Aku Sudah Sampai Disini Gimana Menurut Kalian Apabila Kalian Suka Dengan Video Aku Please Like Dan Apabila Kalian Mau Comment Tentang Produk Produk Ini Atau Kalian Punya Pengalaman Lain Dengan Produk Yang Aku Pake Tadi Kalian Bisa Tulis Komen Kalian Di Kolom Komentar Di Bawah Dan Please Subscribe Guys Karena Aku Akan Upload 2-3 Video Dalam Satu Minggunya Itu Upload Tentang Makeup Dan Apabila Menurut Kalian Videoku Ini Layak Share Kalian Bisa Share Keseluruh Social Media Yang Kalian Punya Dan Bagi Teman-teman Yang Udah Dukung Aku Udah Like Komen Dan Nonton Dan Subscribe Terima Kasih Banyak Dan Mungkin Apabila Teman-teman Yang Nonton Ini Tertarik Nonton Vlog Aku Kalian Bisa Subscribe Channel Vlog Aku Juga Dan Aku Akan Taruh Link Di Description Box So Ya Guys Video Hari Sampai Disini Terima Kasih Udah Nonton And I Would Love To See You Again On My Next One Bye